Halo kawan magistah, selain rally panjang, penyelamatan epik dan smash-smash keras, pertandingan badminton juga kerap menyajikan aksi-aksi tidak terduga yang menarik untuk kita saksikan. Misalnya, momen keberuntungan para pemain dari refleks-refleks yang luar biasa. Penasaran siapa saja pemain yang mengalami momen keberuntungan di lapangan? Lee Chong Wei Pemain asal Malaysia ini terkenal dengan skill dan refleks-nya yang begitu cepat. Dalam pertandingan Malaysia Open 2016, dirinya mampu membuat lawannya, saat itu Jan O. Jorgensen kesal. Saat itu, Jorgensen yang tertinggal jauh 16-6 di game pertama mencoba menyerang Lee setelah bola tanggung dilontarkan Lee. Mengira, backhand kerasnya telah menyentuh lapangan. Jorgensen terkejut setelah satu kok yang dilancarkan melayang kembali ke area lapangannya. Tak berhenti di situ, Jorgensen yang mencoba meraih poin dengan melontarkan bola silang seketika terkejut kembali. Lantaran, Lee dengan refleks-nya mampu menghalau bola dan berhasil masuk ke area lapangan lawan. Jorgensen terkejutnya, jika dia telah melakukan itu lagi, saya tidak percaya. Anders Antonsen Momen Lucky Ball terjadi saat ajang perubatan juara Grup B Tunggal Putra pada pergelaran BWF Virtue Final antara Anders Antonsen melawan Wang Suwei. Momen itu terjadi di set kedua, di mana Wang sedang unggul 5-3 dari Antonsen. Momen itu terjadi ketika Antonsen meladani netting dari Wang. Wang yang melihat celah dari bola tanggung Antonsen mencoba untuk menyambar bola dan mengarahkannya ke bagian belakang Antonsen. Beruntung, Antonsen refleks dan masih mampu mengembalikan bola. Wang yang merasa akan mendapatkan poin pun seketika lemas karena bola jatuh di sampingnya. Selanjutnya, masih dalam gelaran BWF Virtue Final. Keberuntungan dialami oleh pemain Thailand Rewinda Prajongjai pada pertandingan ganda putri melawan pasangan Jerman Effler-Hertrick. Unggul 7-3 dari pasangan Jerman membuat ganda campuran negeri gajah putih ini berada di atas angin. Jerman mencoba mengejar ketertindalan dengan melancarkan smash-smash keras. Beruntung, Prajongjai berhasil mengembalikan salah satu smash tersebut hingga tidak mampu dihadang oleh pasangan Jerman. Antoni Sinisuka Ginting Tentu para badminton lovers tidak asing dengan pemain satu ini. Pemain yang dijuluki sebagai tukang tipu ini berhasil melakukan gerakan tipuan saat melawan Lu Guangzhou pada ajang Japan Open pada tahun 2019 lalu. Waktu itu poin seri 20-20 antara Ginting dengan Lu. Mengambil inisiatif menyerang, Ginting justru kerepotan karena pengembalian bola dari Lu. Keberuntungan muncul ketika Ginting justru mengembalikan bola tanggung saat meladeni bola net dari Lu. Lu yang menyambar bola dengan keras sampai kebingungan karena Ginting berhasil mengembalikan smash tersebut dalam posisi sulit. Lu bahkan sampai mencoba melakukan protes kepada wasit. Korban kesigapan Ginting yang lain adalah Victor Axelsen. Dalam pagelaran Sudirman Cup tahun 2017, Ginting menunjukkan refleks yang luar biasa. Berada di bawah tekanan Ginting, Axelsen mencoba mengecoh Ginting dengan membuang satelkok jauh ke belakang. Axelsen yang yakin akan mendapatkan poin tersebut harus terpaku setelah Ginting berhasil menghalau bola dengan sikap ke area lawan. Itu tadi momen-momen lagi bol badminton dari berbagai pertandingan. Sudah ikut tergocek? Aku Tafika, bye! Sub indo by broth3rmax